Dito Ariyotejo gantikan Zainuddin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Eksepsi yang diajukan pihak AG ditolak oleh Hakim Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah forum hari ini Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya Sekarang yuk kita ke beritanya Berita pertama datang dari Dito Ariyotejo yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Zainuddin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Ariyotejo adalah Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI periode 2017-2022 yang merupakan organisasi yang berada di bawah naungan Partai Golkar Dito Ariyotejo juga merupakan Chairman dari Rans Nusantara FC dan juga Rans Peak Basketball Dito bersama dengan Raffi Ahmad mendirikan Ransport Nah Sobat Forum Keadilan mau tau gak sih siapa Dito Ariyotejo ini? Selengkapnya baca di www.forumkeadilan.com Berita berikutnya datang dari KPK yang memanggil tersangka gratifikasi Rafael Alun Trisambodo pada hari ini Senin 3 April 2023 Nah dalam agenda ini Rafael akan ditanya terkait dengan kepemilikan 70 tas branded yang disita oleh KPK Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan selain bertanya kepada Rafael Alun tentang kepemilikan 70 lebih tas branded Rafael juga akan ditanyakan mengenai uang yang berjumlah puluhan miliar rupiah di safe deposit box yang ditemukan oleh PPATK Berita berikutnya datang dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio dan kawan-kawan kepada David Ozora Nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh pihak AG pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin ditolak oleh Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Kristalino David Ozora Melisa Anggraini pada Senin 3 April 2023 Melisa menyebut alasan penolakannya adalah eksepsi yang diajukan oleh pihak AG tidak relevan Meski AG masih berstatus sebagai anak, bukan berarti AG tidak bisa bertanggung jawab Setelah eksepsi ditolak, persidangan kembali dilanjutkan dengan menghadirkan 5 saksi dari keluarga Kristalino David Ozora Berita berikutnya datang dari KPK yang mencatat 10.685 penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaan mereka Hal ini diungkapkan oleh juru bicara bidang pencegahan KPK IP Mariati Kuding pada Senin 3 April 2023 IP juga mengimbau kepada 10.685 penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN untuk segera menyampaikan laporannya itu kepada KPK KPK telah menerima 361.568 pelaporan LHKPN dari jumlah keseluruhan 372.253 wajib lapor IP juga mengungkapkan pihak mana saja yang paling banyak belum melaporkan LHKPN mereka Mau tahu siapa saja? Cek di www.forumkeadilan.com Berita terakhir datang dari Chelsea yang resmi memecat Graham Potter pada minggu 2 April 2023 kemarin Pemecatan Potter sebagai pelatih itu menyusul performa buruk Chelsea sepanjang tahun Pemecatan itu pun hanya selang 24 jam setelah Chelsea taklub dari Aston Villa dengan skor 0-2 dalam pekan ke-29 Liga Inggris 2022-2023 Setelah Piala Dunia 2022, The Blues hanya menang 4 kali dari 14 pertandingan terakhir Chelsea bahkan sempat mengalami kegagalan pada lima laga beruntun So, itulah berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Senin 3 April 2023 Untuk semua Sobat Forum Keadilan, jangan sampai lupa update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!